Acara ini dipersembahkan oleh Tak ada manusia yang terlahir sempurna Jangan kau sesali segala yang telah terjadi Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat Setakan hidup ini tak ada artinya lagi Syukuri apa yang ada Hidup adalah anugerah Tetap jalani hidup ini Melakukan yang terbaik Halo Healthy Zen, selamat datang kembali di Dear Doctor Halo Healthy Zen, apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat dan dalam keadaan sehat dan buka Baik lagi sama saya, Dr. Al Gufron Dapet giliran jaga lagi nih di Dear Doctor Soalnya dari kemarin banyak konsultasi yang masuk juga nih dari Healthy Zen Baik melalui Instagram ataupun dari Twitter Nah, hari ini bakal langsung kita bahas Jadi langsung aja kita menuju ke pertanyaan yang pertama Pertanyaan pertama datang dari F.Malika07 Dear Doctor, mau tanya dong gimana cara memilih masker yang baik Kenapa sih harus pakai masker dua lapis? Dear F.Malika07 Jadi sebenarnya di era pandemi ini Ada tiga jenis masker yang umum digunakan sehari-hari Nah, yang pertama yang sudah bisa digunakan Atau yang sudah di-ACC untuk digunakan itu adalah masker kain Jadi penggunaan masker kain ini bisa jadi pilihan Tapi jangan lupa, kalau habis dipakai itu kamu cuci Jadi harus tetap dijaga juga kebersihannya Nah, masker kain ini terbukti bisa mengurangi resiko penyebaran virus Corona Tapi tentu saja tetap juga dengan menerapkan physical distancing Nah, yang kedua adalah masker bedah Atau surgical mask atau masker medis Nah, ini masker yang paling umum digunakan nih Ada yang dia terdiri dari tiga lapisan Ada yang dari empat lapisan Bahkan ada yang sekarang sampai enam lapisan gitu Tapi yang paling umum itu sekarang digunakan itu ada terdiri dari tiga lapisan Biasanya itu lapisan luarnya itu lapisannya anti air Kemudian lapisan tengahnya itu dia berfungsi sebagai filter Jadi buat filter kuman-kuman, bakteri atau virus yang masuk gitu Dan lapisan yang paling dalam adalah lapisan yang bisa menyerap cairan yang keluar dari mulut kita Nah, jenis masker yang ketiga adalah masker N95 Nah, masker N95 ini memiliki proteksi yang paling tinggi Nah, masker ini digunakan terutama oleh petugas kesehatan di rumah sakit Cuman, memang masker N95 ini tidak disarankan untuk digunakan sehari-hari Karena masker ini kan ketat banget ya Jadi dia memang nutup semua area hidung, mulut, sama dagu kita Dan itu memang dia benar-benar nge-press banget Jadi, kadang tuh orangnya kalau misalnya kita baru awal-awal pakai Benar-benar nggak nyaman gitu Jadi, yang pasti teman-teman semua pilih masker yang benar-benar bikin nyaman Dan pastikan kebersihannya Nah, tadi ditanya juga nih Kenapa sih harus pakai masker dua lapis gitu Nah, penggunaan masker double ini juga disarankan Tapi perlu diperhatikan jenisnya Nah, yang dianjurkan adalah menggunakan masker medis Kemudian didouble dengan masker kain Kenapa? Karena kalau kita ngedouble masker medis pakai masker kain Itu berfungsi untuk meningkatkan keketatan Terus nutup area-area yang masih terbuka gitu Jadi, filtrasi maskernya lebih efektif Menyaring droplet dari saluran nafas gitu Terus, kalau misalnya didouble masker medis dengan masker medis Boleh nggak dok? Sebenarnya boleh-boleh aja Tapi, ini tidak disarankan Kenapa? Karena balik lagi Tujuan didouble itu adalah Supaya untuk meningkatkan keketatan Jadi, kita nutup area yang masih terbuka dari masker medis itu Jadi, kalau misalnya mau ngedouble Sebaiknya yang didouble itu adalah Yang pertama, masker medis Kemudian yang bagian luarnya ditutup pakai masker kain Jangan dibalik Selanjutnya ini ada kiriman video dari Instagram Dari Nesa Puspa Kita lihat dulu nih videonya Halo dok, saya Nesa, ibu rumah tangga Di kompleks saya masih banyak orang yang berolahraga Memang sehat Namun setelah itu biasanya mereka berkumpul untuk berfoto-foto maupun jajan-jajan bareng Nah, gimana caranya untuk saat ini mengingatkan mereka maupun keluarga kita Untuk tidak bertemu dan berkumpul Terima kasih Tapi perlu diperhatikan juga resiko penularan yang bisa terjadi ketika kita melakukan olahraga di luar rumah Nah, ada tiga stratifikasi resiko latihan fisik atau olahraga di masa pandemi Menurut perhimpunan dokter spesialis kedokteran olahraga Indonesia Yang pertama adalah resiko rendah Resiko rendah ini latihan fisik atau olahraganya dilakukan sendiri Dilakukan di rumah Dengan anggota keluarga yang tinggal serumah Dan menggunakan peralatan sendiri Nah, kemudian yang kedua adalah resiko sedang Latihan fisik dan olahraga dilakukan di tempat umum Dilakukan sendirian atau dengan anggota keluarga yang tinggal serumah Tidak lebih dari lima orang Kemudian menggunakan peralatan sendiri Dan pastikan tempatnya tidak rame Nah, kemudian yang ketiga ini resiko tinggi penularan Latihan fisik dan olahraganya dilakukan di tempat umum Berkelompok atau bersama orang lain yang bukan anggota keluarga Dan menggunakan alat dengan bergantian Misalnya kayak mungkin di tempat gym kayak gitu ya Nah, terus ditanya nih Harus pakai masker enggak dok? Kalau olahraga di rumah sendirian ya tidak usah Tapi kalau misalnya di tempat umum Kita tetap wajib pakai masker Makanya olahraga yang disarankan adalah Olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang aja Dan disesuaikan dengan kapasitas diri masing-masing Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari At Irwanto Taufan Dear Doctor Di awal-awal pandemi saya selalu konsisten untuk selalu mandi jika baru pulang dari suatu tempat Tapi belakangan ini agak sedikit males dok Waduh, ini gimana nih? Jadi males mandi ya Apakah memang dengan mandi virus yang menempel bisa mati ya dok? Nah, Mas Irwanto Taufan Dear Irwanto Taufan Jadi jaga kebersihan diri terutama setelah keluar rumah Itu wajib banget mas Jadi wajib banget kalau misalnya Mas Irwan pulang gitu ya Itu wajib banget mandi gitu Karena di rumah ada keluarga kita yang menunggu gitu kan Kalau misalnya males mandi Dihawatirkan nanti virus yang menempel di tubuh Mas Irwan Nanti malah kemana-mana gitu Kasian keluarga yang ada di rumah Nah, sebenarnya kalau misalnya ditanya bisa mati gak sih virusnya kalau misalnya kita mandi ya Jadi membilas bagian tubuh dengan sabun udah cukup banget Untuk bisa mematikan virus atau menghancurkan komponen protein yang ada pada virus corona Jadi bisa banget untuk membersihkan badan kita dari virus-virus atau kuman-kuman lainnya yang nempel di tubuh kita Sepulang kita dari luar Kayak gitu Coba kita dengerin dulu nih voice note dari Irgi Raja Duet Dear dokter, vaksin kita sekarang ini masih efektif gak sih? Kan banyak virus varian baru lagi Oke Vaksin kita masih efektif gak sih? Kan banyak varian baru lagi Jadi sebenarnya gini Virus varian apapun Itu bisa ditangkal dengan yang pertama 3M Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan Itu udah wajib hukumnya Kemudian vaksin dan 3T Testing, tracing, dan treatment Jadi efektifitas vaksin bisa tetap terjaga apabila kita sudah mendapatkan 2 suntikan Jadi gak usah khawatir Apa namanya Aduh ini udah divaksin tapi Ngaruh gak sih? Efektif gak sih? Kan ada varian baru, nanti ada varian baru lagi Ambingan gak usah divaksin deh Gak gitu Karena balik lagi ke prinsipnya Segala varian itu bisa kita Atasi apabila kita melakukan 3M Vaksinasi 3T Jadi kalau misalnya mas Irwan Ada kesempatan untuk divaksin Sesegera mungkin Bisa langsung diambil Kesempatan untuk vaksinnya Kayak gitu Next ada pertanyaan dari akun Ad Tio Adirama Dear Doctor Boleh share dong tips aman saat naik Transjakarta MRT atau KRL Kalau saya sentuh pegangannya saat berdiri di kendaraan Apakah saya bisa tertular COVID? Bagaimana dengan taksi online? Kan orang gonta ganti duduk di tempat yang sama Dear Tio Adirama Jadi virus COVID ini bisa menginfeksi tubuh kita Ketika masuk lewat lubang-lubang Atau area yang ada di kepala kita Seperti mata, lubang hidung, dan mulut Maka setelah megang sesuatu Pastikan kamu langsung membersihkan tangan Dan hindari menyentuh area wajah Atau bisa juga nih Kamu misalnya Nyemprotin sanitizer yang kamu bawa Ke pegangan yang ada di alat transportasi umum Sebelum kamu gunakan Untuk penggunaan taksi online Prinsipnya sama juga Yang penting hindari menyentuh Atau memegang area sekitar kamu Kalau tidak diperlukan Dan sekali lagi Hindari menyentuh bagian wajah Nah Kayaknya Waktu jaga saya hari ini Sudah habis nih Nah semoga jawaban yang tadi saya sampaikan Bisa memuaskan healthizen semua Dan jangan khawatir The doctor masih tetap menunggu Konsultasi dari kalian semua Dan akan dijawab pada episode selanjutnya Saya Dr. Al Gufron undur diri Sampai jumpa di episode selanjutnya We share because we care Jangan menyerah Jangan menyerah Jangan menyerah Oh Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya Bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa Dan tak kenal putus asa Acara ini dipersembahkan oleh